Manchester United kehilangan pilar di benteng pertahanan Rafael Varane yang terlihat cedera serius, kalah bertandang ke markas Chelsea. Kasemiro yang tidak terima rekannya tersakiti membalas perlakuan publik Stamford Bridge. Berikut cerita selengkapnya. Pertandang ke Stamford Bridge, Manchester United gagal merauh poin penuh dari tuan rumah Chelsea. Beruntung, satu poin masih bisa dicuri dari The Blues, usai sempat susah payah menyamakan angka. Kasemiro menjadi penyelamat The Red Devils di detik-detik peluit panjang dibunyikan. Menit ke-94, Kasemiro menanduk bola yang masuk pipis ke Gawang Kepa. Usai menyelamatkan timnya dari kekalahan, Kasemiro meluapkan emosinya ke publik Stamford Bridge. Main asal Brazil itu berteriak penuh emosi ke arah tribun supporter. Usut punya usut, pada saat Rafael Varane ditarik keluar, usai mengalami cedera, supporter Chelsea menyoraki ex-pemain Real Madrid yang sedang dikawal tim medis tersebut. Mungkin hal inilah yang membuat Kasemiro melakukan selebrasi itu ke arah tribun penonton. Keduanya merupakan mantan punggawa Real Madrid yang sudah lama bermain bersama. Kasemiro nampaknya ingin membalas perlakuan supporter Chelsea kepada sahabatnya itu dengan berhasil menggagalkan kemenangan The Blues yang sudah di depan mata. Wah, respect banget ya buat aksi Kasemiro ini. Semoga aja hal ini semakin membuat solid squad Manchester United dan kembali ke jalur kemenangan. Eh, keudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu MGD United, Glory Glory MU! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax